Pak Jokowi itu merupakan sosok bukan hanya kepala negara, tetapi dia adalah sosok juga bisa menjadi orang tua, bisa menjadi mentor, yang mengarahkan, dan juga visioner. Aksesibilitas kesehatan itu ada tujuh rumah sakit rujukan yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kalau teman-teman di Jawa berpikir apa itu kebijakan satu harga itu hanya buang-buang anggaran subsidi, hanya tidak tepat sasaran, mungkin karena bayangan mereka itu mereka mungkin tidak pernah ke Papua, jadi tidak tahu Papua itu seperti apa. Orang bilang, kita di Papua masih miskin kok. Betul di Papua masih miskin, tapi tolong lihat angka kemiskinannya. Berkurang dari tahun 2014 ke 2024 jauh. Kita lihat pertumbuhan ekonomi, Pak. Itu bertumbuh 4-6 persen per tahun, Bapak bayangkan. Itu membuat terjadi lonjakan pengunjung wisatawan mancanegara, Bapak. Dari awal Presiden Jokowi memerintah sampai sekarang itu, yang cuma 13 ribu orang per tahun itu meningkat sampai 25 ribu orang, Pak. 25 ribu orang per tahun, ya? Jadi semula 13. Iya, iya. Dibangunlah Papua Creative Hub yang diresmikan oleh Presiden di tahun 2022, tahun lalu, sorry. Diresmikan tahun lalu. 2023. 2023 dan sampai saat ini telah melatih ribuan, ribuan anak-anak muda Papua, ya? Iya, untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif. Wilayah Papua itu kan ada wilayah pergunungan, yang tadi konektivitasnya akhirnya sebelum koneksi Trans Papua semasif sekarang. Dan sebagai informasi, Trans Papua itu sudah terhubung sampai 4.300 km, Pak. 4.300 km. Oh, sorry, sorry. Terhubung 3.851 km dari target 4.300. Jadi 90% lebih terhubung dari rencana awal. Itu untuk transportasi darat, ya? Untuk transportasi darat, Pak. Sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan pembangunan lain yang dapat membantu masyarakat pesisir. Kalau Trans Papua membantu wilayah penggunungan dan darat, bagaimana, dan pesisir, keluarlah kebijakan tol laut. Investasi meningkat pesat itu, investasi yang masuk itu di tahun 2023 saja mencapai Rp10,1 triliun. 50% dari total investasi di tahun 2023 yang mencapai Rp10,1 triliun itu di sektor pertambangan. Oh, tambang. Ya, masih tambang. Tapi kan ada 50% lagi sektor pariwisata, kelautan perikanan, kemudian ada sektor perkebunan, ya? Kan agro, dan sekarang akan ada food estate yang merupakan program milestone dari Presiden Terpilih Prabowo nantinya di Papua Selatan. Artinya penanaman modal asing pun yang dibarengi dengan regulasi yang bukan hanya membatasi operasi bisnis mereka, tapi memfasilitasi dan memberikan insentif yang tepat, itu akan membuat dampak positif. Dan itu terjadi di Papua juga di beberapa titik. Ya, pada tahun sekarang ini, Abang bisa ceritakan enggak mengenai anak-anak Papua yang telah berhasil untuk menambahkan skill dan pendidikannya, Abang? Untuk di Papua sendiri, di sektor pendidikan lebih dari 10.000 pelajar telah mendapatkan beasiswa afirmasi. Dan lebih dari 500 sekolah baru dididikan, dan 2.000 guru itu ditempatkan di wilayah-wilayah terpencil melalui berbagai macam program. Presiden Jokowi telah melakukan banyak hal baik, banyak PR yang memang harus diselesaikan. Oleh sebab itu akan ada keberlanjutan pembangunan di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dan saya berharap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran dapat terus melakukan, melanjutkan hal-hal baik yang telah Pak Jokowi lakukan, atau bisa meningkatkan lebih tinggi lagi apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi berikutnya. Nah, narasi yang terus kami usung kepada anak-anak muda Papua adalah mari kita ikut membangun Indonesia dari Papua. Kita anak Indonesia dan kita punya hak dan kesempatan yang sama untuk membangun Indonesia. Pak Jokowi telah memberikan akses tersebut, dan saya percaya pemerintahan yang baru juga akan memberikan akses yang sama untuk membuat kita bangkit, berdiri, dan menjadi kebanggaan NKRI. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.